Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi sebelum kita memulai video terbaru kita pada hari ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan bagi rekan-rekan guru yang baru ini, silakan dukung terus channel ini, karena ketika channel ini sudah menembus 100 ribu subscriber, kami akan mengadakan giveaway untuk rekan-rekan subscriber di channel ini. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya, pada video kali ini kami akan berbagi sebuah informasi yang sangat mendesak untuk guru kategori ini. Jadi rekan-rekan guru harus mulai hari ini juga Bapak Ibu ya, terutama bagi yang lolos PPG seleksi administrasi tahap yang kedua. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja cek informasi. Jadi di sini ada baru saja pengumum penting dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat General Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru Bapak Ibu ya, yang mana di sini ini khusus untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 tahap kedua. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu yang lolos seleksi administrasi PPG guru dalam jaringan domisili 2022 tahap yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hari ini 10 Mei tanggal 11, ini baru-baru dari websitenya ya, ppg.medikbud.co.id, di sini dikatakan, Instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 tahap yang kedua. Nah, kita langsung bacakan saja informasi mendesaknya Bapak Ibu ya. Kita lihat dalam rangka pelaksanaan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, akan melakukan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap yang kedua. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan langkah-langkah instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 tahap yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi administrasi tahap kedua, perhatikan bahaya-baya informasi ini. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk menyediakan perangkat ya, untuk pelaksanaan seleksi akademik berikut. Nah, di sini ada tiga poin utama. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan laptop ya, yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik atau exam browser ya. Jadi nantinya laptop Bapak Ibu itu akan diinstalkan aplikasi untuk ujian PPG. Kemudian Bapak Ibu siapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi, HP Bapak Ibu itu harus ada aplikasi Zoom-nya dan tentunya WhatsApp atau WA. Kemudian Bapak Ibu minimal memiliki kuota 10GB. Lebih baik juga Bapak Ibu siapkan Wi-Fi, kemudian ditambah dengan data cadangan. Ini menurut pribadi-admin pribadi ya. Jadi di sini untuk speak-nya Bapak Ibu ya, untuk speak-nya laptop Bapak Ibu itu, itu memiliki layar minimal 10 inci Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 ya. Jadi, kalau Windows 7 itu kan tidak support Bapak Ibu ya. Jadi, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8, kemudian 32-bit atau Mac OS versi 10. Minimalnya itu Bapak Ibu ya, Windows 8 32-bit. Tapi saran admin sebaiknya Bapak Ibu gunakan yang di atas Windows 8 ya. Gunakan Windows 10 64-bit kalau perlu ya, seperti itu. Kemudian memiliki minimal RAM 2GB. Jadi, kalau RAM 1GB, jangan sekali-kali gunakan laptop yang RAM 1GB Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki minimal 10GB storage atau penyimpanan, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya, untuk pre-test-nya nantinya. Kemudian handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya, koneksi internet stabil, dan kuota internet minimal sebesar 10GB Bapak Ibu ya. Nah, di sini berikut ini adalah berkas instalasi dan berkas konfigurasi yang harus diunduh dan dipasang di laptop peserta. Nah, Bapak Ibu silakan kunjungi ppg.camdikbud.co.id. Di situ Bapak Ibu bisa download aplikasi untuk dipasang di laptop Bapak Ibu untuk persiapan ujian. Nah, di sini kami perlihatkan, apabila sistem laptop Bapak Ibu adalah Windows, Windows 8 ke atas, maka Bapak Ibu download ini. Ini yang dua Bapak Ibu download. Tetapi kalau laptop Bapak Ibu adalah matchboard air misalnya, Apple dan sebagainya, maka download ini yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kebanyakan saya lihat mungkin Windows ya yang dipakai. Jadi ini yang pertama yang rekomendasi untuk Bapak Ibu download yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian, rincian langkah-langkah instalasi aplikasi seleksi ujian seleksi akademi PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 sebagai berikut ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya bagaimana cara installnya. Ya, tutorial installnya bagaimana. Oke, nah sekarang admin akan perlihatkan. Nah, di sini kami akan perlihatkan caranya Bapak Ibu ya. Jadi, di sini Bapak Ibu silahkan kunjungi website httpsppg.camdikbud.co.id Setelah itu Bapak Ibu di depan duan aplikasi sebebrowser file konfigurasi. Silahkan Bapak Ibu download ya. Nah, ini untuk Windows yang kami katakan tadi. Ini untuk laptop yang berbasis Windows di download. Nah, di sini nantinya ada tiga tugas utama pengawas Bapak Ibu ya yang mengkoordinasikan dan memastikan peserta siap ujian, melakukan pengawasan ujian, dan membantu masalah teknis peserta. Seperti itu. Nah, cara installnya seperti apa? Cara instalasi aplikasi ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili 2022. Caranya Bapak Ibu setelah di-download tadi aplikasi di ppg.camdikbud.co.id Bapak Ibu lakukan instalasi Windows ya. Install aplikasi di Windows Bapak Ibu. Usahakan gunakan Windows 10 saja. Windows 8 ke atas sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan muncul menu Yes. Ditekan saja Yes. Kemudian Next. Kemudian dicentang I accept the terms delay agreement. Kemudian Bapak Ibu klik lagi tombol Next. Seperti itu. Setelah itu nantinya di situ akan muncul tombol Install. Silakan Bapak Ibu tekan saja tombol Install-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu akan berjalan seperti ini. Bapak Ibu tunggu saja sampai proses install-nya selesai. Oke, itu cara install aplikasinya Bapak Ibu ya. Nah, setelah di-install, barulah Bapak Ibu bisa masuk di aplikasi exam browser. Jadi, untuk masuk adalah password-nya adalah seleksi ya. Huruf kecil semua seleksi. Caranya, pertama-tama kan di sini ada dua berkas yang Bapak Ibu download tadi. Ini yang sudah di-install tadi. Nah, ini ada satu yang tulisan mulai seleksi. Itu Bapak Ibu langsung klik saja. Langsung klik ini mulai seleksi. Nah, setelah terbuka seperti ini tampilannya. Tampilannya akan terbuka seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Masukkan password-nya seleksi. Kemudian, tekan tombol OK. Nah, setelah ditekan tombol OK, maka akan muncullah tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu masukkan nomor peserta seleksi dan kode validasi nantinya diberikan pada saat akan melaksanakan pre-test PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti aplikasi ujiannya exam browser. Nantinya Bapak Ibu itu waktu ujiannya adalah 150 menit Bapak Ibu ya. Nah, di sini masukkan nomor peserta, login ya. Setelah dimasukkan nomor peserta, barulah Bapak Ibu login. Kemudian masuk ujian. Nah, di sini masuk ujian. Nah, mungkin nanti kami akan membahas video berikutnya untuk ujian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya informasinya. Jadi, ini informasi yang sangat mendesak karena sesuai dengan jadwal. Untuk instalasi itu, itu butuh waktu ya. Mulai hari ini tanggal 9 kemarin. Hari ini sudah tanggal 10 Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya mulai dari kemarin ya. 9-10 Mei ya. Jadi, ini info yang sangat mendesak dan harap di-share video ini ke rekan-rekan guru yang masuk kategori ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.